Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dimana saya kali ini mau menerangkan mengenai Sang Ratu Adil yang menguasai ilmu santet Dimana ilmu santet ini diakini oleh banyak orang sebagai ilmu hitam Karena ilmu ini banyak digunakan untuk berbuat kejahatan Apakah sedap mikian rupa? Dimana sosok Ratu Adil ini ternyata juga menguasai ilmu santet Padahal sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang diakini sebagai tombak kemenangan Nusantara Dimana sosok Ratu Adil ini diakini akan memerdekakan Nusantara semerdeka-merdekanya Dan dimana banyak orang pula meyakini dalam kepemimpinan Ratu Adil Indonesia akan benar-benar berjaya dalam masa keemasan Tapi ternyata Ratu Adil juga kuasai ilmu santet Apakah Ratu Adil juga termasuk aliran hitam? Karena ilmu santet merupakan ilmu aliran hitam Apakah sedemikian? Dan mari kita bahas mengenai ilmu santet itu Tentang santet Mungkin semua orang pintar Semua pinitua Semua dukun Dan semua paranormal Atau supranatural Orang-orang indigo Mereka semua memiliki kuasa ilmu santet Memiliki kemampuan untuk menyantet Hanya saja Tiap-tiap orang Kemampuan santetnya berbeda-beda Dan pemahaman santetnya Berbeda-beda Dan Sang Ratu Adil ini Juga mempelajari banyak ilmu santet Dari santet yang menggunakan terong Santet yang menggunakan batu kerikil Sampai santet yang menggunakan ular Santet yang menggunakan paku belah Atau yang lainnya Masih banyak sekali Dan Ratu Adil ini Mempelajarinya Ternyata Ilmu hitam dan ilmu putih Itu tidak pernah ada Hitam dan putih Itu adalah pikiran manusia Dimana manusia menilai dengan adanya hitam dan putih Tetapi kebenarannya Hitam dan putih itu tidak ada Semua ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Sang sumber dari segala ilmu Kalau santet dibilang ilmu hitam Berarti orang-orang juga mengatakan Allah Sebagai sumber ilmu hitam Padahal orang-orang membenci ilmu hitam Apakah orang-orang akan membenci Allah Sumber dari ilmu hitam itu Ini yang menjadi tanda-tanya besar Jadi Ilmu tidak ada hitam dan putih Semua ilmu itu sama Ilmu itu menjadi hitam dan putih Di pikiran manusia Di benak pikir manusia Itu karena Orang yang memiliki ilmu itu Contohnya Bila mana Ratu Adil Memiliki ilmu santet Tapi tidak pernah menyantet orang Malah ilmu santet yang dia miliki Dipergunakan untuk menolong orang Yang terkena santet Karena Sang Ratu Adil Sudah memiliki pemahaman Tentang ilmu santet itu sendiri Apakah itu termasuk golongan hitam? Tidak juga Jadi Ilmu hitam dan putih tidak ada Yang membuat ilmu itu menjadi hitam dan putih Adalah Orang pemilik ilmu itu Karena semua ilmu itu datangnya dari Allah Azzawajalah Dimana Allah ini sendiri Membebaskan setiap orang Untuk menguasai segala ilmu Asalkan mempergunakan ilmu itu Untuk kebaikan dan untuk menolong sesama Serta memuliakan nama Allah Azzawajalah Tapi Tapi Jaman-jaman sekarang Banyak sekali orang yang salah tanggap Salah pemikiran Dikiranya ilmu santet itu ilmu hitam Maka dari itu yang menjadi pertanyaan saya Kalau orang-orang membenci ilmu santet Membenci ilmu hitam Padahal Allah adalah sumber dari segala ilmu Berarti Allah adalah sumber dari ilmu santet Allah sumbernya ilmu santet Allah sumbernya ilmu hitam Apakah kamu juga akan membenci Allah Yang jelas-jelas sumber dari ilmu hitam Sumber dari ilmu santet Apakah kamu akan membenci Allah Padahal Allah adalah sang penguasa jagad Sang sumber dari segala sumber Jadi Hitam dan putih tidak ada Yang menyebabkan ilmu menjadi hitam dan putih Adalah perbuatan orang Yang memiliki ilmu itu Dan Allah sendiri Allah sendiri Tidak pernah melarang siapapun Untuk mempelajari ilmu Entah ilmu di alam nyata Dan ilmu di alam gaib Bukannya musrik atau yang lainnya Yang namanya musrik Itu menyekutukan Allah Ta'ala Atau menduakan Allah Mengalahkan Mengaulahkan Pribadi lain selain Allah Ta'ala Itu baru musrik Tapi selama orang itu Tidak pernah menyekutukan Allah Tidak pernah menyembah selain Allah Tidak pernah meminta bantuan selain Allah Dia tidak dikatakan Kedalam golonganmu serik Ataupun syirik Jadi Pahamilah ilmu itu dengan baik Jangan sampai kalian salah kaprah Menilai mengenai ilmu Dan ini Pemahaman saya ini Untuk kalian semua Biar kalian itu Mendapat pencerahan Secara Supranatural Dari Saya Saya ini punya pemahaman Yang mungkin tidak kalian miliki Saya mengetahui Banyak hal Yang mungkin tidak kalian ketahui Saya memahami banyak hal Yang mungkin tidak kalian pahami Dan saya Memiliki kemampuan-kemampuan tertentu Yang mungkin tidak kalian ketahui Dan pemahaman saya ini Supaya kalian itu Punya pola pikir yang jernih Punya pola pikir yang sehat Yang matang Bukan pola pikir yang mentah Itu sekian video kali ini Yang menerangkan Ratu Adil Duga bisa ilmu santet Jangan lupa untuk selalu like Dan subscribe video ini Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Supaya kamu Tak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah menonton Channel ini Video ini Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya